Lapas pondok bambu memang memberikan keterampilan bagi para warga binaan, diantaranya menjahit, menyulam, melukis, salon kecantikan, termasuk beternak ikan lele. Ada dua tempat beternak lele di lapas perempuan pondok bambu, yang telah dipanen untuk pertama kalinya. Penampakan terbaru Angelina Sondah kini jadi primadona lapas pondok bambu, kapok berpolitik. Keceriaan terpancar dari Angelina Sondah, 42, mantan putri Indonesia dan politisi Partai Demokrat. Terpidana 12 tahun penjara kasus korupsi Wisma Atlet, Palembang, itu tercatat sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan, lapas perempuan pondok bambu, Jakarta Timur. Hai, inilah kegiatan sehari-hari saya di tempat ini. Berkebun serta merawat taman edukasi rekreasi bersama warga binaan yang lain, ujar mantan anggota DPR tersebut. Pagi itu Angi, panggilan akrab Angelina Sondah, mengenakan kaus lengan panjang warna pink, bermasker, dan memakai face seal. Didampingi kepala lapas Herlin Chandrawati, Angi tampak bersemangat menceritakan bagaimana membangun taman itu, merawat, serta memanfaatkannya. Kami, warga binaan di sini yang semua perempuan, mengerjakan sendiri taman ini secara bertahap. Perlu waktu satu tahun hingga jadi seperti ini, ujar perempuan kelahiran Australia itu. Taman itu semula berat gang yang dipakai untuk membuang puing-puing dan barang-barang bekas. Namun kini lokasi itu menjadi hijau dan asri. Ada tanaman anggrek, bunga-bunga, hidroponik, taman bacaan, dan gazeba yang terbuat dari bambu bekas. Saya sengaja memilih kegiatan di outdoor supaya badan saya terkena sinar matahari dan mengeluarkan keringat, kata Angi. Meski taman tersebut rindang, Angelina Sondah harus sering mengusap keringat yang membasahi wajahnya. Menurut Angi, bermula dari program kemandirian yang diluncurkan kementerian hukum dan HAM, kemudian direkrut warga bianaan yang mau membuat konstruksi pemula dari taman tersebut. Belajarlah kami membuat gazeba, bagaimana cara ngebor, masang atap, dan sebagainya. Jadi kalau kelihatan kurang rapi, dia maklum karena yang kerja perempuan semua, katanya. Termasuk diajari memasang keramik, membuat adonan semen dan pasir. Jadi semua yang ada di sini memanfaatkan barang-barang bekas. Termasuk wastafel itu, kami bikin dari bambu bekas dan ember bekas, katanya. Setelah pandemi COVI-D19, para warga binaan tidak bisa menerima kunjungan keluarga sesuai protokol kesehatan sehingga mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Lalu Ibu Kalapas punya ide membuat perpustakaan outdoor. Jadi ketika warga binaan ke sini, perpustakaan outdoor, rasanya seperti tidak dipenjara. Kebahagiaan mereka itu kan bertemu keluarga, ujarnya. Untuk merawat dan membersihkan taman tersebut ada 11 orang warga binaan yang berbagi tugas. Menurutnya para narapidana bisa memanfaatkan lokasi tersebut untuk curhat kepada alam. Kami ingin para warga binaan tidak terlalu merasa tertekan oleh pandemi COVI-D19, sehingga perlu ada tempat seperti ini, tambah angin. Lapas pondok bambu memang memberikan keterampilan bagi para warga binaan, diantaranya menjahit, menyulam, melukis, salon kecantikan, termasuk beternak ikan lele. Ada dua tempat beternak lele di Lapas Perempuan Pondok Bambu, yang telah dipanen untuk pertama kalinya. Selain berkebun, membaca buku juga merupakan kegiatan rutin angin. Membaca buku membuat saya bisa melihat dunia tanpa harus keluar dari penjara ini, katanya sambil tersenyum. Ibu satu orang anak tersebut mengaku pada 2022 bisa menghirup udara bebas di luar tembok Lapas. Apakah akan kembali terjun ke dunia politik setelah bebas? Sambil tertawa kecil ia tegas menjawab tak mau lagi bersentuhan dengan politik praktis. Saya ingin bertani setelah bebas dari sini, ujarnya.